Halo teman-teman Reaver, selamat datang kembali di channel saya Kora Reef dan Ikan Yes Laut Dalam video kali ini saya akan membahas 3 jenis filtrasi untuk aquarium air laut Ada beberapa teman yang merequest di kolom komentar Untuk merequest, mungkin kalau teman-teman yang melihat video saya sebelum ini Yaitu mengenai 5 jenis aquarium laut Dalam video kali ini ada sangkut pautnya dari 5 jenis video aquarium air laut Video ini merupakan rangkuman dari filtrasi masing-masing jenis aquarium laut Jadi pertama adalah fish only Fish only, fish only, fish only Yang kedua adalah mixed reef Sama SPS dominated Nah nantinya mixed reef dan SPS dominated Itu akan saya rangkum menjadi satu Kemudian kalau untuk non-photo sintetik Saya tidak jabarkan karena filtrasinya Mirip-mirip dengan mixed reef dan SPS dominated Kemudian kalau special tank Bisa dijadikan filtrasinya seperti fish only Jadi ada penjabaran yang saya jadikan satu Dan ada tambahan yaitu filtrasi natural Yang selama ini belum pernah saya jelaskan secara detail Nah saya akan mulai dari fish only Jadi yang saya jelaskan ini yang aquarium yang umum-umum saja Jadi kalau special tank Atau apa namanya Non-photo sintetik Biasanya sih kalau kita di Indonesia jarang yang pelihara seperti itu Maksudnya yang mengkhususkan diri ke tank yang jenis itu itu jarang Jadi saya bicara yang umum saja Yaitu fish only with live rock Filtrasinya bagaimana Setup aquariumnya bagaimana Yang kedua adalah mixed reef atau SPS dominated tank Dan yang ketiga kategori filtrasi untuk aquarium natural Oke teman-teman saya menggunakan laptop ya Ini menggunakan program powerpoint Jadi supaya lebih mudah untuk menjelaskannya ya Untuk setup aquariumnya Untuk fish only with live rock Seperti yang teman-teman lihat ini Kita cukup kalau wave maker cukup ya Kanan-kiri kita tidak usah terlalu kenceng atau satu saja cukup Pokoknya arus bawah Arus bawah ini tetap dikasih arus Supaya kotoran-kotoran ikan Karena yang pasti untuk aquarium air laut Jenis ikan dias laut ini Nutrianya pasti banyak Jadi kita memerlukan wave maker yang merata Supaya dia Apa namanya Arusnya ini bisa Nah bisa muter gini Tidak ada blank spot Kemudian masuk ke Apa namanya ini Overflow Sehingga dia masuk ke SAM untuk difiltrasi Untuk lampunya Cukup saja putih biru Tidak perlu yang neko-neko Aneh-aneh ya Cukup mau Teman-teman pakai lampu celup Atau lampu aquascape Atau Apa namanya Lampu T5 Atau lampu LED DIY Do it yourself ya Buatan sendiri Atau lampu branded Monggo Silahkan Dan untuk Kemudian untuk Apa namanya Pasir Ini Sesuai selera teman-teman Jadi Teman-teman mau kasih pasir Bisa Kasih Tanpa pasir Juga boleh Jadi Terserah teman-teman Untuk Pasirnya ini Terserah teman-teman Mau kasih Pasir bisa Atau berbatem Istilahnya itu berbatem Kalau Tanpa Tanpa pasir itu Berbatem Kalau ini Yang ini Pakai pasir Kalau yang Tipe ini Pakai pasir Nah Kemudian Setupnya Apalagi Yaitu Pakai Left rock Atau dead rock Kalau saya sih Lebih menyarankan Ke left rock Kalau ini Yang dead Di gambar ini Dead rock Jadi tidak ada Koranin alga Kalau saya sih Lebih menyarankan Menggunakan pasir Karena apa Karena pasir itu Merupakan tempat hidup bakteri Jadi Nanti Saya akan buatkan video Untuk Apa namanya Cycling Khusus cycling Yang lebih mendalam Ulasannya Nah Pasir ini Tempat hidup bakteri Anaerobik Jadi Bakteri anaerobik Itu merupakan Bakteri Apa namanya Bakteri Yang tidak Membutuhkan Oksigen Jadi Pasirnya Se-yogyanya Itu sekitar Kalau setupnya Itu yang bagus Sekitar 7 cm 7 cm Sekitar sekian Sekitar sekian 7 cm Untuk pasirnya Itu Untuk Tempat hidup Bakteri anaerobik Jadi bakteri Yang mengurai nitrat Karena dia Tidak butuh Oksigen Nah Kemudian Untuk Left rock Saya lebih Menyukai Left rock Daripada Dead rock Yang teman-teman Lihat ini Ini merupakan Dead rock Jadi kalau Left rock Itu ada Koran alganya Yang warnanya Ungu Pink Nah itu Seperti itu Teman-teman Oke teman-teman Saya rasa Sudah cukup jelas Penjelasan Untuk setup Aquariumnya Untuk Fish only With left rock Mungkin Kalau ada Yang mau Ditanyakan Bisa Ditulis Di kolom Komentar Sekarang Kita menuju Ke Apa namanya Filtrasi Untuk Fish only With Left rock Nah Seperti ini Teman-teman Ya Filtrasinya Jadi Filtrasi Untuk Aquarium Fish only With Left rock Atau Pelihara ikan Saja Itu Cukup Simple Jadi Some Overflow Yang ada Di Aquarium Tadi Turun Ke Filter Sock Atau Kasih Kapas Wool Itu Boleh Kasih Kapas Sini Kemudian Dia Menuju Refugeum Refugeum Ini Kalau teman-teman Mungkin Tidak Suka Refugeum Bisa Kasih Reaktor Reaktor Isinya Post Patrimover Atau Carbon Bisa Ditambahkan Carbon Kalau Tanpa Reaktor Reaktor Bentuknya Seperti Skimmer Ini Teman-teman Seperti Seperti Ini Teman-teman Kalau Kita Tidak Suka Refugeum Kita Bisa Tambahkan Reaktor Seperti Ini Jadi Bentuknya Seperti Ini Reaktor Jadi Ini Pompanya Ini Pompanya Kemudian Dia Nyemburkan Apa Namanya Air Di Sump Kemudian Kita Kasih Carbon Dan Post Patrimover Jadi Satu Tidak Apa-apa Kemudian Airnya Keluar Dari Sini Kalau Carbon Teman-teman Tau Kan Fungsinya Untuk Membersihkan Menjernihkan Air Yang Kuning Jadi Lebih Putih Kemudian Juga Menyerap Limba Organik Juga Bisa Tempat Hidupnya Bakteri Kalau Dia Sudah Lama Kalau Post Part Remover Untuk Menghilangkan Post Part Jadi Post Part Itu Akan Menyebabkan Akurum Kita Terjadi Alga Bloom Alga Di mana-mana Alga Coklat Green Hair Alga Alga Merah Ciano Dan Lain-lain Jadi Juga Bisa Menghisap Silika Jadi Itu Yang Menyebabkan Alga Di Akurum Kita Kalau Post Remover Banyak Tersedia Di Pasaran Mau Roa Part Remover Banyak Sekali Di Pasaran Nah Kemudian Itu Sebagai Pengganti Dari Refugium Kalau Saya Lebih Menyukai Refugium Karena Lebih Murah Tanpa Beli Media Tinggal Kalau Dia Sudah Panjang Segini Refugium Sudah Panjang Tinggal Kita Pangkas Saja Kita Kita Pangkas Saja Kita Pasti Butuh Lampu Kalau Refugium Karena Makro Alga Hidupnya Dari Cahaya Kemudian Ke Skimmer Kalau Fish Only Saya Sarankan Menggunakan Skimmer Kalau Teman Tidak Menggunakan Skimmer Teman Teman Harus Menggunakan Harus Rutin Ganti Air Minimal Seminggu Sekali 25% Jadi Itu Lebih Baik Teman Teman Kalau Tidak Menggunakan Skimmer Karena Ikan Itu Kan Pupnya Kotorannya Itu Banyak Sekali Jadi Khuatirnya Kalau Filtrasi Di Tempat Kita Tidak Tidak Kuat Itu akan Terjadi Amoniak Belum Kalau Amoniak Sudah Pastikan Menyebabkan Ikan Mati Jadi Saya Sarankan Seperti Tapi Ganti Airnya Air NSW Atau Sintetik Garam Sintetik Itu harus Sintetis Itu harus Bagus Jadi NSW Jangan Asal-asalan Jangan Nitrotnya Tinggi Jangan Postpannya Tinggi Yang Bagus Kemudian Setelah Itu Menuju Ke Chamber Berikutnya Yaitu Return Pump Jadi Dia sudah Langsung Ke Atas Langsung Ke Atas Dipompa Lagi Ke Aquarium Utama Nah Ini Kalau Contoh Mungkin Teman-teman Di Daerah Dingin Menggunakan Heater Tapi Kalau Saya Rasa Di Indonesia Belahan Manapun Kita Tidak Memerlukan Heater Ini Justru Kita Memerlukan Jiller Kalau Teman-teman Boleh Nambah Jiller Boleh Karena Ikan Itu Biasanya Yang Lokalan Tidak Masalah Tapi Kalau Ikan Itu Biasanya Dari Terung Dingin Nah Itu Kita Atau Daerah Great Berry Rift Itu Australia Itu Juga Bagus Bagus Ikannya Nah Itu Kita Butuh Jiller Kalau Teman-teman Mau Kasih Oke Fish Only Oke Teman-teman Kita Menuju Ke Kategori Nomor 2 Yaitu Mixed Rift Tank Atau SPS Dominated Tank SPS Dominated Tank Dan Juga NPS Tapi Saya Lebih Fokus Ke Mixed Rift Dan SPS Dominated Tank Jadi Kedua Tipe Aquarium Ini Mempunyai Kesamaan Jadi Kesamaannya Itu Setupnya Untuk Aquarium Mempunyai Kesamaan Nah Kalau Untuk SPS Dan Mixed Rift Tank Itu Kita Butuh Lampu Yang Kuat Teman-teman Sudah Pasti Untuk Harus High Power LED Jadi Seperti Ini Ini High Power LED Ya Teman-teman Kita Mau Pakai Yang Branded Atau Kalau DIY Kita Harus Minimal Menggunakan LED Yang 3 Watt Jadi Lighting Merupakan Faktor Kunci Untuk Sukses Tidaknya Aquarium Mixed Rift Dan SPS Tank Jadi Lighting Harus Teman-teman Perhatikan Betul Lighting Itu Kalau Kalau Kita Tidak Bisa Tidak Tau Par Par Itu Apa Nah Itu Mending Teman-teman Beli Yang Branded Seperti Yang Di Contoh Di Laptop Ini Di Aquarium Ini SPS Dominated Tank Ini Nah Ini Dia Pakai Radeon Jadi Ecotech Radeon Branded Jadi Kita Tidak Usah Musingin Par Udah Pasti Bagus Gitu Nah Untuk Itu Dan Juga Kita Selain Par Itu Par Itu Maksudnya Par Itu Ada Angka Teman-teman Jadi Kalau Untuk SPS Biasanya Minimal Harus Dapat Di Angka 300 Di Angka 300 Untuk SPS Nah Kalau Untuk LPS 150 Gak Apa-apa Biasanya Kan Di Bawah Sini Sampai 150 Nah Itu Gimana Cara Ngukurnya Ada Latukurnya Tapi Mahal Teman-teman Jadi Kita Kalau Ingin Pasti Kita Beli Yang Light Branded Seperti Ini Light Branded Banyak Di pasaran Di Tokopedia Banyak Sekarang Banyak Banyak Toko Online Yang Menjualnya Kemudian Untuk Arus Jadi Ini Setup Mixed Rift Tank Atau SPS Dominated Tank Arus Kita Juga Harus Perhatikan Jadi Arus Ini Harus Lebih Kencang Lebih Kencang Kalau Bisa Beli Yang Ada Kontrollernya Jadi Kita Bisa Bikin Arus Yang Random Atau Yang Nyala Mati On Off Seperti Gelombang Pokok Intinya Wavemaker Ini Tidak Boleh Ada Wetspot Jadi Dia Harus Flownya Harus Merata Harus Melata Dari Bawah Kena Terus Ke Atas Juga Kena Jadi Dia Harus Muter Lagi Jadi Airnya Harus Flownya Harus Muter Teman Teman Harus Muter Harus Kena Semua Seharusnya Tidak Boleh Ada Dead Spot Di Aquarium Mixed Rift Dan SPS Dominated Tank Jadi Tidak Boleh Ada Dead Spot Dead Spot Detritus Mengumpul Akhirnya Menyebabkan Apa Namanya Limba Organik Disitu Mengumpulnya Disitu Nah Itu Enggak Bagus Untuk Koral Enggak Bagus Jadi Tidak Pula Ada Detritus Mengangkat Detritus Untuk Masuk Kedalam Sam Nah Terus Kemudian Itu Mengenai Arus Kita Harus Memilih Wavemaker Yang Sesuai Dengan Kapasitas Tank Biasanya Ada Tertulis Untuk Kapasitas Tank Itu Pasti Ditulisi Setiap Wavemaker Volume Sekian Sampai Sekian Nah Kemudian Untuk Pasir Saya Ini Sama Ya Jadi Pasir Sama Saya Lebih Menyukai Pasir Yang Apa Namanya Daripada Bare Bottom Saya Lebih Menyukai Tank Yang Berpasir Untuk Setup Mixed Rift Dan SPS Dominated Tank Kemudian Left Rock Saya Lebih Menyukai Left Rock Daripada Dead Rock Memang Dead Rock Keunggulannya Adalah Tidak Ada Kepiting Tidak Ada Anemon Majanu Anemon Yang Mengganggu Itu Yang Seperti Hama Itu Tidak Ada Polipolipan Tidak Tidak Ada Anemon Aiptasia Itu Keunggulannya Dead Rock Tapi Saya Lebih Menyukai Yang Left Rock Tapi Sekarang Juga Ada Left Rock Left Rock Sebenarnya Dead Rock Cuman Dia Sudah Dia Akan Hidup Kalau Dicemlungin Air Jadi Sudah Ada Bakterinya Nah Itu Punya Aqua Forest Itu Juga Bagus Punya Two Little Fish Yang Branded Left Rock Dead Rock Tapi Sudah Tidak Mengandung Nitra Dan Pospat Dan Akan Cepat Membuat Bakteri Berkoloni Itu Ada Dua Merk Kalau Masuk Indonesia Ada Dua Merk Yaitu Two Little Fish Left Rock Two Little Fish Sama Left Rock Merk Aqua Forest Tapi Harganya Cukup Mahal Jadi Saya Sarankan Menggunakan Left Rock Saja Tapi Yang Sudah Cure Cure Itu Maksudnya Left Rock Yang Sudah Tidak Bau Gampang Teman Teman Bau Saja Kalau Teman Teman Beli Left Rock Teman Teman Bau Kalau Tidak Bau Busuk Baunya Itu Kas Kok Bau Kayak Air Laut Gitu Itu Tidak Masalah Jadi Lebih Baik Beli Kita Beli Left Rock Yang Sudah Ditampung Di Tempat Penjualnya Sudah Disirkulasi Paling Tidak Dua Minggu Dan Kepitingnya Kita Ambilin Sebelum Diambil Kepiting Bulu Biasanya Jahat Kalau Ke Koral Baik SPS Maupun LPS Dia Suka Makan Koral Nah Itu Setupnya Untuk Di Aquarium Kemudian Kita Akan Menuju Ke Sam Bagian Filtrasinya Nah Kalau Filtrasinya Dibandingkan Dengan Fish Only With Rift Rock Setup Untuk SPS Dominated Atau Mixed Rift Tank Itu Lebih Rumit Ya Teman Teman Nah Kalau Teman Teman Sebenarnya Filtrasi Untuk Sam Atau Filtrasi Di Belakang Itu Sama Jadi Sistemnya Itu Sama Cuman Peletakannya Aja Kan Ada Di Belakang Aquarium Ada Biasanya Filtrasi Yang Seperti Itu Sebenarnya Sama Teman Teman Jadi Tidak Ada Masalah Itu Sama Nah Ya Seperti Itu Teman Teman Jadi Air Dari Dari Main Tank Ini Turun Ke Sam Ya Bisa Pakai Filter Sock Atau Kapas Ya Terserah Kemudian Ini Sistem Yang Menggunakan Skimmer Jadi Nanti Yang Sistem Natural Akan Saya Jelaskan Pasti Skimmer Harus Disesuaikan Dengan Aquarium Kita Jadi Total Volume Aquarium Kita Kita Sesuaikan Kalau Menurut Pengalaman Saya Skimmer Ini Jangan Melebihi Volume Total Volume Air Di Aquarium Kita Jadi Kalau Aquarium Kita 400 Kita Pilih Skimmer Yang 400 Kapasitas 400 Liter Jangan Over Karena Skimmer Ini Akan Menyedot Apapun Ya Baik Yang Jelek Kita Menyedot Apa Namanya Limba Organik Disulf Organik Kompon Juga Menyedot Bakteri Juga Menyedot Mineral Tris Mineral Amino Dan Lain Lain Jadi Saya Anjurkan Kita Jangan Memilih Skimmer Yang Melebihi Kapasitas Total Dari Volume Air Kita Nah Kemudian Kita Masuk Ke Chamber Ketiga Ini Chamber Pertama Dari Overflow Kemudian Ke Chamber Kedua Skimmer Chamber Ketiga Itu Refugium Kita Bisa Pakai Sistem Refugium Lebih murah Untuk Menyerap Nitrat Pospat Amonia Biasanya Disertai oleh Dipsane Bed Ini Dipsane Bed Biasanya Untuk Tempat Bakteri Hidup Anaerobik Aerobik Itu Tempatnya Di Dipsane Bed Pasir Ini Kita Kasih 10 cm Amannya Kemudian Untuk Kalau kita Tidak Morfugium Kita Mau Praktis Kita Tidak Panen Panen Tiap Bulan Kita Bisa Pakai Reaktor Media Reaktor Seperti Yang saya Jelaskan Tadi Bisa Disi Carbon Bisa Disi Postpart Remover Jadi Dijadikan Satu Juga Tidak Apa-apa Kemudian Kita Masuk Ke Chamber Ke Empat Biasanya Langsung Ke Return Pump Nah Ini Return Pump Ada Tulisannya Return Pump Nah Kemudian Kita Harus Menggunakan Jiller Jadi Mixed Rift Tank Dan Space Dominated Tank Itu Kita Harus Menggunakan Kita Harus Menggunakan Jiller Teman-teman Karena Karena Koral Kalau kita Di Tempat Yang Tidak Mendukung Suhunya Seperti Saya Di Surabaya Ini Di Seduarjo Atau Di Tempat-tempat Yang Panas Tidak Dekat Gunung Seperti Malang Atau Bandung Atau Bogor Nah Itu Kita Harus Menggunakan Jiller Karena Koral Akan Mulai Tidak Sehat Dia Kalau Suhu Di Atas 28 Jadi Kondisi Yang Bagus Pokoknya Dan Lama-kelamaan Bisa Mati 29 30 Mati Kemudian Kita Juga Butuh Ato Kalau Kita Mau Pakai Sistem Yang Otomatis Bisa Kasih Pompa Atau Pelampung Ato Ini Apa Ato Ini Adalah Auto Top-off Jadi Auto Top-off Ini Berisi Air Air Tawar Air Tawar Yang Fresh Water Jadi Dia Berisi Air RRO Kita Bisa Beli Bisa Beli Amidis Ya Itu Benar-benar TDS Nya Nol Total Dish Nya Itu Nol Jadi Tidak Ada Mineral Sama Sekali Kita Bisa Beli Amidis Atau RRO Di Tipo-tipo Air Isi Ulang Nah Ini Wajib Kalau Teman-teman Mau Pakai Sistem Otomatis Kalau Tidak Bisa Pakai Sistem Pelampung Nah Kemudian Air Dipompa Ke Atas Kembali Nah Seperti Itu Ya Teman-teman Kalau Yang Mau Lebih Canggih Bagaimana Kalau Mau Lebih Canggih Biasanya Kita Pakai Aquarium Controller Nah Aquarium Controller Ini Akan Mempermudah Kita Jadi Kita Bisa Kontrol Aquarium Kita Melihat Kondisi Aquarium Kita Lewat Handphone Bahkan Bisa Dipasang Kamera Jadi Bagaimana Kondisi Aquarium Kita Kita Bisa Terlihat Dengan Jelas Nah Aquarium Aquarium Controller Ini Merupakan Mikro Komputer Jadi Dia Akan Memberitahu Ke Kita Kalau Lampu Kita Tidak Nyala Atau Juga Ada Kerusakan Pompa Atau Meluap Jadi Dia Bisa Menginfo Ke Handphone Kita Meng-email Kita Biasanya Ada Banyak Merk Aquatronic Atau Apex Jadi Banyak Merk Di Pasaran Mengenai Controller Ini Nah Kemudian Kalau Teman-teman Juga Perlu Itu Dosing pump Kalau Kita Kan Tadi Dengan Cara Yang Manual Kalau Kita Mau Cara Yang Betul Yang Maksudnya Lebih Praktis Kita Beli Harus Beli Dosing pump Biasanya Terdiri Dari Tiga Channel Atau Lebih Biasanya Tiga Channel Ini Biasanya Satunya Ini Untuk Kalsium Yang Kedua Untuk Karbonat Yang Ketiga Untuk Magnesium Nah Kalau Kita Mau Yang Lebih Canggih Lagi Dan Lebih Praktis Tapi Tahan Lama Tapi Awal Setupnya Agak Repot Itu Pakai Kalsium Reaktor Ini Lebih Tidak Repot Lagi Tapi Pilihannya Kalau Tidak 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 Seperti itu Teman Tidak Kalau Yang Plus Sub Ini Saya Kurang Kurang Begitu Suka Jadi Saya Tidak Menyarankan Pakai Sistem Seperti Ini Jadi Saya Lebih Suka Yang Seperti Tadi Langsung Ke Apa Namanya Ke Kementeng Akhirnya Langsung Kementeng Lagi Sini Kementeng Sini Sudah Dari Return Pump Langsung Kementeng Nah Seperti itu Teman Teman Untuk Setup SPS Dominated Tank Dan Mixed Rift Tank Untuk Filtrasinya Seperti itu Sekarang Kita Menuju Ke Nah Sekarang Kita Menuju Ke Sistem Natural Nah Ini Merupakan Akorium Natural Jadi Akorium Natural Tapi Temanya Ini Sepertinya Juga Ada Mixed Rift Karena Disini Ada Apa Namanya Akropora Disini Ada Akroporanya Disini Dia Pake Akropora Ada Monti Ini Monti Monti Nah Ini Juga Banyak Anemon Terlihat Sehat Sistem Natural Ini Terlihat Sehat Nah Bagaimana Setupnya Untuk Rift Tank Untuk Rift Teng Untuk Sistem Natural Yang Pasirnya Pake Pasir Biasanya Sistem Natural Rata-rata Setup Rift Teng Itu Pake Pasir Pasir Tebel Sekitar 7 Atau 8 Senti Nah Kalau Wavemaker Bagaimana Wavemaker Untuk Rift Teng Sama Perlakuannya Sama Mau Sistem Yang Pake Hitech Atau Sistem Natural Sama Jadi Prinsipnya Sama Jadi Prinsipnya Itu Flownya Harus Merata Tidak Boleh Ada Dead Spot Itu Pasti Prinsip Sama Untuk Wavemaker Untuk Lampu Sama Jadi Lampu Juga Harus Strong Kalau Dalam Hal Ini Ini Pake High Power LED Dan Harus Merata Coverage Nya Coverage Nya Harus Merata Parnya Harus Nyampe Jadi Kalau Kita Biar LPS Atau SPS Lampunya Harus High Power LED LED Diy Juga Bisa Tapi Minimal 3W 5W Begitu Jadi Dia Harus Powerful Untuk Lampu Nah Kalau Filtrasinya Mau Ini Kalau Pake Sistem Yang Seperti Di Di Foto Ini Dia Pake Sistem Filtrasi Belakang Jadi Filtrasi Yang Ada Di Belakang Aquarium Ini Langsung Tanpa SAM Dia Tapi Apa Namanya Prinsip Sama Setiap Filtrasi Itu Mau Ditaruk Belakang Maupun Ditaruk Bagian Bawah Itu Sama Teman Teman Sama Jadi Sistemnya Sama Oke Teman Teman Seperti Itu Untuk Setup Natural Sistem Natural Kita Akan Menuju Ke Filtrasinya Nah Filtrasi Untuk Sistem Natural Yang Pasti Adalah Tanpa Skimmer Nah Seperti Nah Seperti ini teman-teman ya Saya Nulisnya Asal Pokoknya Bisa Dibaca Ya Teman-teman Prinsip Sistem Natural Adalah Tanpa Skimmer Jadi Sistem Natural Ini Saya Menganjurkan Water Jinks Jadi Semakin Sering Kita Water Jinks Semakin Bagus Jadi Saya Sanjurkan Seminggu Minimal Atau Dua Minggu Minimal Kalau Bisa Dengan Garam Sintetis Karena Karena NSW Yang Ada Di Pasaran Ini Sangat Sangat Kondisi Sekarang Ini Tidak Stabil Jadi Tidak Tau Kandungan Apa Saja Yang Ada Disitu Jadi Saya Sarankan Menggunakan Garam Sintetis Mau Merk D&D Atau Aqua Forest Mau Yang Eceran Atau Mau Yang Bentuk Pil Atau 5 Kiloan Terserah Teman-teman Jadi Saya Sarankan Pakai Garam Sintetis Ganti Air Seminggu Sampai Dua Minggu Sekali Sebanyak 10-15% Nah Setup Untuk Filtrasinya Bagaimana Setup Filtrasinya Yang Pasti Menggunakan Kapas Karena Ini Satu-satunya Media Untuk Menggantikan Skimmer Dia Bisa Menyerap Ya Limba Organik Yang Bentuk Kasar Ya Teman-teman Ya Kalau Sudah Terlarut Kita Seperti Skimmer Itu Kita Harus Ganti Air Karena Satu-satunya Yang Bisa Mengambil Itu Menyedot Itu Dengan Ganti Air Kalau Biobol Ini Teman-teman Bisa Pake Sebenarnya Intinya Ini adalah Rumah Bakteri Teman-teman Teman-teman Bisa Pake Biobol Bisa Pake Saya Sarankan Pake Sikemetric Atau Apa Namanya Merk Breitwell Atau Marine Pure Yang Banyak Sekarang Yang Marine Blok Itu Ya Banyak Sekali Teman-teman Cari Aja Pokoknya Intinya Ini Untuk Jember Pertama Untuk Rumah Bakteri Bakteri Home Yang Kedua Adalah Deep Sand Bed Jadi Kita Kasih Deep Sand Bed Di Bagian Sini Deep Sand Bed Kemudian Kita Kasih Refugium Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Nyerap Pospat Teman-teman Jadi Pospat Dan Nitrat Untuk Tujuan Refugium Tujuan Utama Karena Kita Tidak Menggunakan Sistem Natural Tidak Menggunakan Kemikal Jadi Karbon Boleh Kita Tidak Anti Kalau Natural Kita Tidak Anti Kemikal Tapi Boleh Tapi Biasanya Kalau Para Penggemar Sistem Natural Tidak Menggunakan Itu Tapi Menggunakan Full Natural Nah Kemudian Teman-teman Juga Bisa Tambahkan Apa Airator Airator Teman-teman Air Pump Itu Biasanya Untuk Ikan Hias Air Tawar Itu Airator Kenapa Fungsinya Fungsinya Adalah Untuk Menghasilkan Oksigen Jadi Selain Oksigen Itu kan Turun Dari Sam Eh Dari Manteng Kone Sam Nah Ini Juga Bisa Menghasilkan Oksigen Tapi Alangkah Baiknya Ditambah Karena Kita Tidak Pakai Skimmer Jadi Airator Ini Penting Teman-teman Untuk Menghasilkan Oksigen Kemudian Chamber Ketiga Chamber Pertama Tadi Bisa Dikasih Levesen Juga Chamber Ketiga Juga Bisa Dikasih Khusus Levesen Atau Bakteri Home Yang Lain Bisa Bentuk Momogi Yang Ada Bentuk Momogi Kayak Jajanan Anak Anak Itu Bisa Pokoknya Ini Bakteri Home Yang Ketiga Jadi Yang Pertama Disini Yang Pertama Disini Ya Teman-teman Yang Pertama Yang Kedua Disini Bisa Dikasih Depsen Bed Dan Yang Ketiga Disini Chamber Ketiga Ini Jadi Bakteri Home Banyak Sekali Karena Kita Tidak Menggunakan Schimmer Jadi Bakteri Home Harus Banyak Dan Chamber Keempat Yaitu Riten Pump Simple Teman-teman Dan Juga Kita Bisa Menggunakan Mangrove Kalau Kita Mau Mangrove Kita Bisa Pakai Mangrove Kita Bisa Pakai Mangrove Kita Bisa Tanam Mangrove Disini Ya Bisa Tanam Mangrove Tapi Sepengalaman Saya Mangrove Itu Merepotkan Jadi Kita Harus Apa Namanya Nyirami Tiap Hari Jadi Untuk Nyirami Daunnya Ini Loh Daunnya Ini Harus Disirami Pakai Air Ini Nah Harus Disirami Pakai Air Ini Daun Ini Repot Ini Jadi Lebih Baik Teman-teman Pakai Makro Aga Mau Aseman Mau Caito Banyak Pokoknya Nah Seperti itu Teman-teman Jadi Penjelasannya Kalau Sistem Natural Seperti Ini Oke Teman-teman Sekian Video Saya Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Saya Berikutnya Kalau Teman-teman Suka Tolong Klik Tombol Like Dan Subscribe Jangan Lupa Di Share Kemana-mana Dan Juga Jangan Lupa Untuk Berkomentar Kalau Teman-teman Masih Ada Pertanyaan Silahkan Berkomentar Oke Teman-teman Seperti Itu Saja Sekian Video Dari Saya Saya Ucapkan Semoga Bermanfaat Terima kasih